Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. Uuuuh.. Ajeng punya flower nih, copywars. Copywars harus lihat ya Ajeng punya flower. Flower cantik banget. Bentar..bentar.. Hi hie.. Hello. Hi. Hello, you are the friend of Jessie. Dia temen Jessie yah? Temennya Jaycee ya. Kopiwars so beautiful ya. Seriously, very very beautiful. Maksudnya bahasa Jawanya sangat sangat cantik gitu ya. Kopiwars ya. Ngomong-ngomong Kopiwars ya. Tadi memang John sempat dikasih tau sama Jaycee ya. Jadi katanya ada bakal temennya datang kesini. John bilang ya it's okay. Invite your friends. So many many. Kopiwars. Jadi Oke sekarang tadi Jaycee bilang katanya Jaycee mau beli kopi di biji kopi di mana Jeng tidak tahu. Tapi sekarang Kopiwars bersama dengan Jeng. Panggilnya siapa ya? Novi. Jeng Novi. Novi aja. Novi. Novi. Sekarang Jeng mau tanya sedikit-sedikit ya. Tadi Jaycee sempat katanya suruh tanya ini katanya. Jadi Jaycee memang tanya nih ya. Kan kamu itu punya usaha-usaha gitu ya. Punya bisnis banyak. Politikus juga. Nah tapi katanya kamu tuh apa pejuang wanita juga nih. Kamu dibilang seorang like Wonder Woman kayak Gal Gadot. Cerit gitu. Nah mungkin you bisa kasih tau kopiwars-kopiwars yang ada di rumah gitu ya. Kayak pejuang Wonder Woman itu kayak apa gitu. Pejuang perempuan kali ya. Maksudnya di keluarga atau gimana nih? Katanya nih ya banyak sekali orang-orang Depok itu pernah bilang ya. Kan Novi itu adalah seorang pejuang perempuan dan anak ya katanya. Ya itu bener. Saya memang concern ke perempuan, ke permasalahan perempuan di kota Depok gitu. Selama ini memang saya selalu aktivitas untuk perempuan-perempuan di kota Depok. Dan ini saya membentuk Nadi Center, itu komunitas yang saya dirikan sendiri. Itu Nadi itu singkatan dari Novi Anggriani Munadi. Jadi memang disitu kita mencoba untuk membantu perempuan di kota Depok. Dari misalnya memberikan skill gratis. Karena saya memang bidangnya ada salon juga, ada wedding organizer. Jadi saya memberikan pelatihan gratis bagi perempuan-perempuan di kota Depok. Yang memang ingin menambah skill, ingin menambah penghasilan. Dan itu pelatihan makeupnya itu gratis. Jadi saya panggil gurunya, guru riasnya. Kemudian mereka pada datang nih daftar. Itu saya adakan hampir setiap minggu untuk acara fullnya di tempat saya. It's so fun. Kau bebas, it's so fun. You know? Jeng mau mampiran nanti ya. Hahaha Iya, jadi kayak gitu. Mampir nanti ya. Jeng lihatnya harus mampir. Jeng akan mampir. Jadi copywars jangan serik ya. Karena Jeng tuh sekarang udah nambah temen baru. Udah cocok banget. Jeng sama Novi tuh ya. Aduh bisa kita minipedi bareng ya. Luluran bareng. Apa? Rambut apa? Jeng nih lihat ya rambutnya nih agak-agak kusus-kus sedikit nih. Kayaknya pasti. Jeng langsung jadi cantik. Kasih. I'm gonna be very very beautiful ya. Copywars. Nah wedding-wedding organizernya berarti sekarang kan memang juga lagi gak bisa juga ya. Berarti ya. Nah jadi tadi ada bisnis cafe. Kalau cafe bisa buka? Di Depok itu ada pemberlakuan jam malam. Jadi kemarin itu pertama kali itu sampai jam 6. Jadi semua minimarket, semua restoran cuma boleh takeaway. Sampai jam 6 itu sudah harus tutup. Kayak minimarket memang udah harus close. Kemudian dikendorkan lagi sampai jam 8 malam. Sekarang balik lagi ke jam 6. Jadi kayak gitu. Jadi otomatis pendapatan kita berkurang ya. Iya, iya, iya. Jadi jamnya berubah-ubah you know. Jadi jamnya ya you know. Jadi kayak like you staying at home gitu ya. Ya you punya jam malam tapi jam malamnya berubah-berubah ya. Pusing ya berarti ya. Pusing ya. Aduh jujur aja. Jujur aja nih Jeng juga pusing di sini ya. Karena juga sama ya PSBB total. PSBB transisi. Terus sekarang tiba-tiba boleh buka. Terus abis nanti and then close again. Kan ya gak ada money-money masuk ya. Jadi pusing nih sebenarnya Jeng nih ya. Kalau Jessy emang enak ya. Dia kerja doang dia bisa kesini mampir kesana-sini. Oke gitu. Tapi kalau Jeng, aduh tiap hari nih operasional money-money keluar. Terus kan jadi pusing ya. Pusing banget. Iya, iya, iya. Apalagi kan juga kita harus bayar salary gitu ya. Selary-nya pun tetap ya. Ya, selary-nya tetap. Pengeluaran juga pasti kan jalan terus ya. Apalagi yang kita perempuan pasti pengeluaran itu gak bisa diberhentiin tuh. No way, no way ya. No way. Gak bisa pengeluaran dikurang-kurang itu tuh tidak ada. Tidak ada. Iya pasti. Yang ada terus membengkak ya. Terus membengkak gitu kan. Walaupun pandemi gini gak merubah ya. Betul. Gak bisa apa yang mau dipangkas. Iya. Kalau bagi perempuan itu perlu. Betul. Menipedi juga perlu. Padahal kalau bagi cowok ngapain sih gitu. Benar, benar. Nah terus Jeng juga penasaran nih. Biasanya nih ya kan kamu biasanya suka banyak menghadapi dengan perempuan-perempuan and children gitu kan ya. Nah biasanya tuh kasus-kasus apa sih biasanya? Kasus-kasusnya biasanya. Yang lagi heboh-heboh nih kan kemarin Jeng sempet baca berita nih. Baca berita kayak ada yang bilang, Iya sejak pandemi ini jadi banyak yang anak-anak nikah muda katanya. Nikah cepet terus yang udah nikah terus udah cerai gitu kan. Divorce. Nah itu gimana tuh? Iya itu juga salah satu yang jadi peningkatan di kota Depok. Mungkin di kota-kota lain juga otomatis gitu ya. Otomatis juga menambah di mana pandemi. Jadi orang itu bawaannya sensi gitu kan. Istri sama suaminya berantem terus. Kayak misalnya suami istrinya, ayo dong besok kita harus makan gitu kan. Mau makan di mana? Akhirnya jadi berantem, berantem akhirnya jadi bercerai. Ini kemarin sempet baca juga di Bandung kalo gak salah. Di Bandung itu bre ngantri panjang seperti mau ngantri makanan guys. Iya bener. Padahal itu mau ngantri perceraian. Di sidang gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenernya gimana ya harusnya memang baiknya. Ya tapi karena pandemi juga. Pandemi juga kita kan gak bisa lawan juga. Kita harus berdamai. Makanya kenapa mungkin kita harus menyiasati lah gitu ya. Harus menyiasati ya. Jangan sampai berantem. Dan ini pandemi ini akan lama loh. Akan lama. Oh iya? Iya. Kalau menurut Perkiran Jeng ya kayaknya ini mungkin bisa sampai kayak around 2 years. Ya 2 years you know. Ya 3. Ya 3. Bisa 3 years ya. Oh my god I'm gonna be so crazy ya kak. Aduh. Jeng gimana ini copywurst yang di rumah gimana nih copywurst. Nah ternyata copywurst tadi sudah ada yang kirim-kirim message. Kirim-kirim pesan loh. Ada kirim pesan yaitu ada siapa? Oh dari Adham Khan 94. Salam untuk Kak Novi dan Jessie. Oke. Salam untuk dulu Kak Adham. Salam. Iya terima kasih sudah kirim salam. Iya. Nah ada request lagu juga nih. Request lagu Rara Lida. Oh oke. Nanti kita akan puterin ya requestan lagu dari kami. Oke. Buat copywurst-copywurst ini rumah ya. Tenang saja. Tenang saja. Sekarang ini memang Jeng nih lagi sibuk banget nih. Karena Jeng setelah talking-talking ya. Talking-talking with Khan Novi ya. Kayaknya Jeng juga harus punya bisnis lagi deh kayaknya. Nah kira-kira kalau menurut Khan Novi nih ya. Bisnis apa sih nih yang lagi-lagi yang bisa hype gitu. Yang bisa in gitu. Di masa pandemik ini? Iya. Sembako. 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 Sembako tuh. Kenapa tuh? Why? Karena memang kan dibutuhkan. Sangat dibutuhkan sekarang. Kayak pemerintah juga kan. Memberikan bantuan sosial kepada rakyatnya. Itu kan pakai bansos. Jadi kalau kita punya toko sembako. Kita bisa kerjasama nih. Ke pemerintah gitu loh. Jadi salah satu distributornya. Nah. Dan sembako ini juga. Nah ini juga saya juga jadi berencana pengen buka sembako sejujurnya. Warung ya. Warung ya. Warung. Warung. Karena gak ada matinya guys yang lain tutup. Sembako justru ame gitu kan. Ya. Tetap. Oh. Nah itu dia copywars. Nah mungkin copywars yang di rumah ya. Interested. Tertarik gitu ya. Untuk berbisnis. Supermarket kali ya. Minimarket. Minimarket mungkin minimarket. Warung. Warung. Warung ya. Terus kita bilang warung ya. Jadi Jung juga kayaknya pengen buka warung nih. Ngomong-ngomong nih ya. Kak Novi nanti kamu akan bincang-bincang talking-talking lagi. With Jessie ya. Karena Jung jadi kayaknya mau coba ketemu temen-temennya Jung dulu ya. Yang punya supplier-supplier barang-barang warung-warung gitu. Jadinya ya. Oke. Novi aku tinggal dulu ya Jung ya. Nanti aku akan mampir ke salon kamu. Oke. Itu bener ya. Siap. Copywars nanti masih bersama Jessie ya. Jung mau cari supplier toko warung dulu. Mau cari bisnis baru. Bisnis warung. Oke. Dah. Kopiwars.